Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel awal tutorial Oke teman-teman pada video kali ini Saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara Loading akun C-band Yang lupa password atau kata sandi Sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu Agar channel ini semakin bersemangat Dalam membuat konten-konten terbaru Tanpa berlama-lama Langsung saja masuk ke tahapannya Langkah pertama yang teman-teman Melakukan adalah membuka Aplikasi C-band Jika teman-teman belum memiliki Maka saya akan sarankan untuk mendownloadnya Di aplikasi playstore atau Appstore dari masing-masing hp kalian Setelah itu teman-teman Membuka aplikasi C-band Nah disini Saya beri contoh saya keluar dulu Maka akan muncul tampilan menu Awal semacam ini Nah teman-teman Kebetulan lupa password Maka kita pilih lupa Password Jika sudah Maka muncul semacam ini Teman-teman cukup memasukkan nomor AP yang terhukum pada aplikasi C-band dari teman-teman itu sendiri Setelah itu Teman-teman pilih tulisan lanjutkan Nah disini Teman-teman diminta Verifikasi identitas Masukkan saja tanggal lahir Dari kalian Misal saya kasih contoh Saya memasukkan tanggal lahir saya Setelah itu pilih tulisan dong Dan klik tulisan lanjutkan Nah disini Teman-teman diminta lagi Untuk verifikasi wajah Dari aplikasi C-band Langsung saja kita mulai Saya akan beri contoh ya Sudah saja saya klik tulisan mulai Dan saya verifikasi Buka semacam ini Nah jika verifikasi wajah berhasil Atau selesai Maka secara tidak langsung Aplikasi C-band itu menyarankan Untuk membuat password baru Disini saya akan buat password yang baru Untuk dipakai login seperti semula Beri contoh ya teman-teman Kemudian jika sudah Klik lanjutkan Nah password berhasil di update Silahkan login kembali Untuk mengakses akumul Jika sudah seperti ini Dan sudah mengikuti tutorial Atau step sebelumnya Maka kita coba Login seperti semula Disini saya beri contoh Saya login dengan menggunakan password Atau kata sandi terbaru Yang baru saja saya buat Nah setelah itu Akan muncul tampilan menu login Aplikasi C-band semacam ini Jika muncul semacam ini Artinya teman-teman sudah Mengubah kata sandi Yang lupa sebelumnya Mungkin itu video Atau tutorial singkat Yang dapat saya berikan Sampai bertemu di video-video lainnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa